Intro Kembali lagi di kurma kuliah ramadhan Pemirsa kita akan menyimak pertanyaan dari narasumber kita yang telah kita pertanyakan tadi Langsung saja kepada ibu ingin menjelaskan Silahkan Yang penjelasan menurut hadis tadi bu Keutamaan di bulan ramadhan menurut hadis Terima kasih Hadis mengenai ramadhan itu banyak sekali Mungkin nanti pak ustad yang akan menjelaskan yang lainnya Tapi saya hanya Berdasarkan pengalaman ibu Bahwa ada salah satu orang teman Bertanya Kenapa sih kamu berpuasa gitu ya Kenapa kamu mau menahan lapar dan haus dan kebetulan teman itu non-islam Pada saat itu saya hanya ini aja yang terlintas di pikiran ibu Bahwa ada salah satu hadis Hadis riwayat Tirmizi bahwa puasa itu salah satu fondasi di dalam agama Islam Yang kita biasa menyebutkannya di rukun Islam Tetapi pada saat itu disebutkan bahwa puasa itu yang kelima bukan haji Terus teman saya bertanya juga kenapa begitu Kan yang kelima rukun Islamnya kalau tidak salah haji katanya ya Terus itu pertanyaan pengalaman saya pak waktu 10 tahun yang lalu ada salah satu teman bertanya itu Saya bertanya lagi dengan teman yang mengetahui lebih mendalam Katanya begini Puasa itu kenapa disebutkan kelima Karena itu ibadah yang tidak terlihat oleh mata Kalau haji kemudian sholat itu shahadat itu orang akan bisa terlihat dengan mata Dan kita tahu oh si Ad lagi melakukan ibadah tersebut Tapi kalau puasa siapa yang tahu Ibu saja misalnya mengatakan puasa padahal ibu tadi misalnya minum Tak satu pun yang tahu Jadi puasa adalah benar-benar ibadah yang hanya orang yang melakukannya Dan Allah yang tahu apakah dia memang benar-benar melakukan atau tidak Karena kita tidak ada orang pura-pura lapar ternyata tidak puasa Ada orang yang begitu ceria misalnya ternyata dia melakukan puasa, ibadah puasa Mungkin akan ditambah oleh Ustadz Terima kasih Jadi begini Setelah kita sebelah sebulan yang lalu Jeddah tidak berpuasa Lalu datang lagi bulan Ramadan Kita diharapkan memang benar-benar memenfaatkan bulan Ramadan itu Sebab apa Kalau kita lihat Umpamanya Rasul bersabda Ini luar biasa Kalau itu perkataan-perkataan yang tidak baik Tentu saja itu introspeksi Berarti ini akan diperbaiki Ini akan bertaubat di bulan Ramadan Lalu dia introspeksi lagi ya Apa perbuatan yang telah kita lakukan 11 jam lalu itu sudah baik Atau tidak Tetapi kalau dia sudah baik ya maka ditingkatkan lagi Jadi sudah beriman Kita lakukan Lalu kita betul-betul introspeksi diri Nah dengan introspeksi diri Tentu kita akan mengharap Memang puasa itu harap-harap cemas Ini menarik Kata ibu itu tadi Harap-harap cemas itu bagaimana Karena puasa itu memang di samping Kata-kata Ada hadis kutsi mengatakan Puasa itu kata Tuhan itu milik saya Dan saya akan membalasnya Karena apa? Karena memang itu tadi Orang tidak tahu ya Tadi saya di kamar itu Umpamanya tidak tahu Saya minum Apa saya merokok Apa saya ngopi Saya tidak tahu itu ya Saya dan Allah yang tahu Nah kita berharap-harap Bahwa apa yang kita lakukan Baik ibadah kita di malam hari Ibadah kita puasa di siang hari ini Memang kita mengharap ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kalau itu Umpamanya Amal-amal kita bulan Ramadan Ibadah kita memang Penuh sempurna Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jaminan yang luar biasa 11 bulan yang lalu Dan dosa-dosa yang lalu Itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini luar biasa Ya Terima kasih Allah sekali Ya Nah dari beberapa penjelasan Bapak dan Ibu Jelaskan tadi Hal apa saja sih yang membuat Bulan sisi Ramadan ini Menjadi bulan yang sangat mempunyai Keutamaan kesamaan yang luar biasa Penyebabnya dibandingkan dengan bulan lainnya Pak Ya Sebenarnya begini Kalau dibandingkan dengan bulan mulan yang lain Yang pertama bahwa memang bulan Ramadan ini Jelas-jelas disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu Jadi udah disinggung Ketika Tuhan mempunyai Itu kan bulan puasa Kemudian di hadis-hadis nabi juga banyak sekali Mengatakan tentang keutamaan-keutamaan bulan puasa itu Yang lebih utama lagi begini Bahwa di bulan puasa itu kan Sering dikatakan Orang-orang yang berpuasa itu kan ada dua kegembiraan Kegembiraan itu ketika di dunia Dan kegembiraan ketika di akhirat itu ya Nabi mengatakan kan Lisoibi Parhatani Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan Parhatan Kegembiraan yang pertama Indal Indal Ketika dia berbuka Itu kan Kita kan mengharapkan ya Bahwa ketika berpuasa Ketika berpuasa itu haus Lalu tiba-tiba Dia akan berpuasa Akan berbuka Ketika berbuka Kita kan gembira Senang Sebab itu ketika akan 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 berbuka itu Kita kan berdoa Berdoa umpamanya Allahumma lakasum tua Bika mantu Lalu Allahumma lakasum tua Nabi maharasal Kanawakina azabana Tetapi yang paling utama lagi Indal Koyrabi Kebahagiaan Lalu kesenangan kita Nanti ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan Dengan kita bisa melihatnya Face to face Kita langsung bisa melihat Tuhan Tapi dengan bagaimana dengan caranya Ya Allahumma lakasum tua Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Dengan utama Baiklah terima kasih Bapak Untuk pertanyaan selanjutnya Bagaimana pula Ibadah Keutamaan ibadah Yang dilakukan di bulan sisi Ramadan Itu bagaimana Pak Mengenai keutamaan ibadah Tentu saja Ramadan dikatakan Bulan Dilipat gandakan Pahala puasa kita Berbeda dengan bulan-bulan yang lain Di bulan Ramadan Sebagai makna dari Syahrun Mubarak Amalan ibadah Ibadah sunnah Akan disetarakan dengan Seperti ibadah wajib Sedangkan ibadah yang wajib Disetarakan dengan 70 kali lipat Dibanding di bulan-bulan yang lain Ini rahasianya Mengapa diungkapkan Dari Pak Tuhan tadi Bahwa Ternyata Allah menjanjikan Puasa itu untukku dan aku Yang akan memberi pahala atasnya Beda dengan Ibadah-ibadah yang lain Ini juga menjadi rahasia Kenapa Allah ketika memerintahkan puasa Menggunakan kata Ya'yuha'alladhi na'aman Wahai orang-orang yang beriman Sedangkan ketika untuk sholat Allah tidak menggunakan kata itu Nah begitu Haji juga demikian Tunaikan haji dan umrah Pada Allah Tapi puasa Ini rahasianya Ini disampaikan oleh Ibu Manal tadi bahwa Hanya dia dan Allah Yang tahu Berarti apa Itu ujian keimanan Tarbiah keimanan dari Allah Bisa jadi ada seorang ayah Bersawar dengan istri anaknya Tahu-tahu siang hari Datang ke warung remang-remang Yang ditutupi dengan kain Hanya dia dan Allah yang tahu Pulang dalam keadaan pura-pura lemas Muka bersama dengan keluarganya Imannya tidak Tidak menjaganya Inilah rahasianya Mengapa hanya orang-orang beriman Yang bisa Mempertanggungjawabkan amalnya Di hadapan Allah Baiklah Terima kasih Bapak Oke kita jadah iklan terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di kurma Kuliah Ramadan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya